Makassar sekelompok masa melakukan sweeping terhadap beberapa buku yang dipajang di Gramedia. Mereka melarang buku-buku berpaham arsisme untuk dipajang di display Gramedia. Pada sebuah video yang didapatkan detik komonsiur minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2019, ada empat orang pemuda yang memegang setumpuk buku yang salah satunya berkafer muka dari Karl Marx. Seorang pemuda yang berada di sebelah kanan yang mengaku sebagai jubir mengatakan pihaknya meminta Gramedia mengembalikan buku-buku itu kepercatakan karena melanggar undang-undang, sedang melakukan pancarian buku-buku berpaham radikal yang sebenarnya telah dilarang undang-undang. Kata pria tersebut jadi menganggap buku-buku seperti ini adalah bagian dari penyebaran paham itu. Dan Alhamdulillah kami bekerja sama dengan pihak Gramedia untuk menarik buku ini dan mengembalikan Kepercetakannya, kita sepakat bahwa Makassar harus bebas dari paham Marsisme dan Leninisme. Sambungnya, sementara itu, GM Corporate Komuni Keion Gramedia Saiful Bahri membenarkan kejadian sweeping tersebut. Dia mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu. Tiga per delapan, saya baru dapat pagi ini informasi dari teman-teman di Makassar memang ada sweeping lah buku. Beraliran Marsisme kata teman-teman yang melakukan sweeping tersebut. Kata dia saat dikonfirmasi terpisah oleh detik komonsiar belum diketahui dari mana kelompok tersebut. Berasal dan melakukan razia di toko buku terbesar di Indonesia tersebut. Namun, Saiful menegaskan, orang-orang tersebut tidak menyita buku sama sekali, terus ditunjukin sambil menunjukkan dasar hukumnya. Tapi mereka tidak menyita hanya mengimbau. Kalau bisa jangan didisplay informasinya untuk menarankan untuk tidak didisplay dululah. Terus mereka membuat rekaman supaya tidak menjadi hal-hal yang miss. Mereka merekam Monsieur Terang Saiful, ada beberapa nama. Saya tidak terlalu hapal namanya. Yang jelas kami hanya memantau dulu. Sambung Saiful, dia mengatakan. Seharusnya pelaranan atau keberatan atas suatu buku ada mekanisme dan sejumlah kajian yang Mendalam Monsieur intinya menurut saya, pelarangan buku atau keberatan ada mekanismenya. Terus tertulis setelah itu kita lakukan kajian. Kata dia, I. McRever.